Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, Om Swastiastu Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Dan Salam Sejahtera untuk kita semua Saudaraku sebangsa dan setanah air Para penonton kanal Youtubeku yang sangat saya hormati Dan sangat saya cintai Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023 Saudaraku sebangsa dan setanah air Dalam muatan video saya kali ini Kembali lagi kita berbicara tentang isu Seputar calon presiden Yang dideklarasikan oleh Partai Nasdem PKS dan Demokrat Yakni Bapak Anies Baswedan Ada berita menarik yang berkaitan dengan Bapak Anies Baswedan kali ini Dimana AHY dipertemukan dengan Puan Maharani Dan ada isu bahwa Demokrat akan meninggalkan koalisi perubahan Apakah informasi ini benar? Dan apakah itu akan menjadi sebuah kenyataan? Jika itu akan menjadi sebuah kenyataan Maka kewaslah koalisi perubahan Untuk lebih jelasnya Mari kita bersama-sama Menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini Selamat menyaksikan Ini panjang ceritanya Kita terima sebuah-sebuah argumen politik ya Tapi catatanmu apa Adi? Koyoknya enak masalah gini? Ya sejak awal kalau mau jujur Sebenarnya koalisi perubahan ini adalah Koalisi yang sebenarnya sangat terpaksa Karena sudah tidak ada opsi-opsi untuk pindah ke lain hati Demokrat itu sudah telanjur menyatakan dirinya Sebagai kelompok oposisi yang sangat anti dengan Jokowi Begitupun dengan PKS Yang rasa-rasanya memang iman politiknya gak mungkin Bergabung dengan pemerintah Jadi ini adalah koalisi politik Koalisi politik yang memang sejak awal sangat terpaksa Jadi dibangun secara terpaksa sebenarnya Padahal godaannya untuk bergabung ke poros yang lain cukup terbuka Tapi sejauh ini kan iman politik ketiga partai ini agak sedikit untuk digoyang Problemnya karena ini semacam kawin paksa dalam tanda kutip Gak ada opsi yang lain Maka kesepakatan-kesepakatan politik yang dibuat telampau ideal Itu seringkali gak nyentuh tanah Kenapa gak nyentuh tanah? Idealnya memang Anis misalnya mencari cowok presi yang overall Mampu memenuhi semua kriteria yang sudah dibangun Padahal kalau kita hitung rata-rata Dari sekian begitu banyak nama yang dimunculkan oleh Anis Oleh Nasdem ya Adalah mereka-mereka yang sangat kelihatan tidak mau jadi pendamping Anis Kita dengar sejak lama Hoviva dikaitkan potensial untuk mendamping Anis Tapi Hoviva gak nyaman sekali gistur tubuhnya Mungkin alasannya saat ini sebagai gubernur Dulu waktu jadi gubernur posisinya Sebagai mensos yang mungkin dalam banyak hal ada kontribusi Jokowi disitu Ada dulu namanya Andika Perkasa Kalau pun toh mau tentara Jangan mayor Panglima TNI sekalian Kan begitu ceritanya Bintang 4 sekalian Bintang 4 Tapi Andika Perkasa sedikitpun tidak pernah memberikan statement apapun Bahkan gestur politiknya gak terlampau tertarik untuk terjun ke politik Mahfud MD katanya dilamar Gak mau takut merusak koalisi Sandiaga Uno juga disorongkan Gak mau juga Karena kata Sandi Madhab politiknya sudah beda dengan Anis Jadi satu-satunya sebenarnya secara realistis Supaya yang ideal dari poros perubahan ini Kakinya nyentuh ke tanah Adalah AHY Satu Tanpa AHY Karena AHY adalah Ketua Umum Demokrat Tentu poros ini gak bisa maju Jadi kadang Nasdem sama Anis ini agak kurang sadar bang Bahwa untuk nyalon presiden 2024 itu Harus menggenap yang bang batas presiden 20% Ini kan kutukan politik yang gak gampang Kalau AHY cabut Kalau Demokrat cabut Anis wassalam Bukan selesai Wassalam Agak sedikit sadis bang kalau wassalam ini Lebih tinggi ya Betul Yang kedua Dari referensi politik dari beberapa survei AHY masuk tiga besar Cawa pres yang cukup favorit Dan memiliki elektabilitas di atas rata-rata Di antara sekian nama yang begitu banyak disorongkan oleh Nasdem AHY di atas Hoviva Di atas siapa lagi Andika Perkasa Bahkan Sandiaga juga Bahkan Sandiaga Uno Itu variable penting yang bisa memenuhi kriteria cowok pres Anis Mampu mendongkrak elektabilitas Membenarkan perturangan politik Yang ketiga apa AHY ini adalah replika politik kaum oposisi Kelompok-kelompok yang selama ini anti terhadap Jokowi Jadi kalau AHY disandingkan dengan Anis Ini semakin klop wajah oposisi Sebagai Ada yang bagus tadi Ada Replika politik ya Replika politik Replika politik Dari oposan Yang selama ini sangat anti dengan Jokowi Jadi kalau Anis dengan AHY Saya selalu mengatakan Ini adalah paket komplik Kelompok-kelompok yang selama ini Sangat anti Dan sangat menginginkan perubahan di negara ini Kalau begitu ceritanya Saya maju pada pertanyaan yang agak dalam nih Yadi Dalam situasi ini Menurutmu Yang tidak menginginkan AHY siapa sebenarnya Apakah Anis atau Nasdem? Gustoy Waduh berat ini Untuk kalian yang pengen perubahan Pilih Anis Baswedan Kenapa? Berubah 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 Kok jadi elek Kok jadi jelek Berarti Indonesia tidak butuh perubahan Butuhnya meneruskan Karena Indonesia sudah Sudah Oke Oke Udah berubah Enggak mau aku berubah Bahwa kita punya rekam jejak yang baik Punya rekam gagasan yang baik Punya rekam karya yang baik Karena kita punya itu semua Kita tidak perlu berbohong Kita tunjukkan kenyataan Bila rekam gagasan kita bermasalah Bila rekam karya bermasalah Baru disitu ada kebohongan-kebohongan Pemerintahan 2019 sampai 2020 Anis hanya membangun satu puskesmas kelurahan Satu pro puskesmas kelurahan yang terbangun Lima tahun loh Jadi Jakarta itu memiliki 267 kelurahan Dari 267 itu masih ada 15 yang belum memiliki puskesmas kelurahan Yang terdekat gambir Ya itulah pokoknya Ya hanya jalan kaki aja gak keringetan Belum terbangun puskes kelurahannya Ngisinin Gitu loh Statusnya apa? Gak mencapai target Jauh dari target Orang bangun lima olas lima tahun Maksudnya gak bisa Bangun satu Hei siapapun kamu di luar sana Setan-setan kurang ajar Yang mengatakan Panis Baswedan itu pembohong Penipu Ngedabrus Kadrun Mana buktinya setan Jangan engkau hanya memfitnah orang Mana buktinya kau katakan Panis Baswedan pembohong Penipu Mana buktinya Lagian kau siapa Persetasimu apa Sehingga kau merasa hebat Daripada Panis Baswedan Ingat Saudara Kau itu gak ada apa-apanya Kau itu hanya Seucil tai ayam Udah Gak usah banyak cerita Kau katakan Panis Baswedan pembohong Penipu Buktinya mana Ngomong itu sesuai fakta Saya mengatakan Ganjar Pranowo Memang terbukti Mengatakan suka Nonton film porno Yaudah Itu ada videonya Kalian lihat aja sendiri Lalu engkau mengatakan Panis Baswedan pembohong Mana buktinya Mana Tunjukkan sama saya buktinya Pakai otakmu sikit Peta politik Makin memanas Akhir-akhir ini Sesudah semakin terang Siapa calon presiden Dan yang akan diadu Sekarang perebutannya Ada di calon wakil presiden Penentuan siapa calon wakil presiden Ini malah semakin serem Karena ada model Saling mengancam Antar partai Sebelumnya Di koalisi perubahan Yang mencalonkan Anies Baswedan Sebagai calon presiden Saling ancam terjadi Antara Nasdem Dan Demokrat Nasdem merasa bahwa Mereka lah yang berhak Menentukan Siapa calon wakil presiden Dengan paket tangan Atas nama Anies Baswedan Ya wajar aja Karena selama ini Yang keluar biaya banyak Untuk deklarasi Dan roadshow Anies ke banyak daerah Itu adalah Nasdem Sedangkan Demokrat Dan PKS Hanya ikut-ikutan saja Di belakang Nasdem Karena secara finansial Mereka juga sudah kesulitan Sebab selama dua periode Mereka ada di luar kekuasaan Tapi biar bagaimanapun Demokrat dan PKS Tetap punya kekuatan Dalam menentukan Langkah Nasdem selanjutnya Sebagai catatan ya Nasdem gak bisa sendirian Calonkan Anies Baswedan Karena jumlah suara mereka Di parlemen Gak cukup memenuhi syarat Untuk calonkan orang Menjadi calon presiden Nasdem butuh Dua partai lain Yaitu Demokrat dan PKS Supaya bisa genap suara mereka Bertiga dalam pencalonan Disinilah titik masalahnya Demokrat tetap keras kepala Bahwa calon wakil presiden Anies Baswedan Haruslah dari Demokrat Kalau Nasdem tetap ingin Berkoalisi dengan mereka Kalau gak Demokrat akan keluar dari koalisi Dan koalisi perubahan itu Sudah pasti bubar Dan Anies gak mungkin Akan dicalonkan jadi presiden Demokrat juga gak main-main Mereka sudah main mata Dengan PDI Perjuangan Buat Demokrat Kali ini AHY harus menjabat Entah itu jadi calon wakil presiden Dari Anies Baswedan Atau jadi menteri Di Ganjar Pranowo Dan PDI Perjuangan juga Ikut godai Nasdem Dengan menempatkan AHY Sebagai calon wakil presiden mereka Ini nih yang bikin Nasdem Ketar-Ketir PKS Yang juga bersikeras Supaya AHY gak jadi calon Wakil presidennya Anies Sudah siap-siap Skoci penyelamat Mereka juga sudah komunikasi Dengan Gerindra Supaya PKS Bisa ikut gerbong disana Dan Gerindra pastilah Menyambut baik Karena mereka juga Butuh gerbong suara Supaya Prabowo Nanti bisa menang Tetapi Masalahnya Gerindra sudah Terikat kontrak politik Dengan PKB Dimana di dalam kontrak itu Kabarnya nih Ada klausul Bahwa yang menentukan Calon wakil presidennya Prabowo Adalah Muhaimin Iskandar Atau biasa dipanggil Caimin Ketua Umum PKB PKB ini pintar Mereka lah yang pertama Bertemu dan mengikatkan diri Dengan Gerindra Untuk mencalonkan Prabowo Sebagai calon presiden Dengan adanya PKB Maka gabungan Dua partai saja Sudah cukup untuk Mencalonkan seorang presiden Kalau PKB Out saja Maka mimpi Gerindra Untuk mencalonkan Prabowo Jadi presiden Hanya mimpi-mimpi saja Tapi Dengan ikatan itu PKB akhirnya punya Kekuatan untuk Menyandera Gerindra Sekarang Posisi calon wakil presiden Pemilihannya Juga ada di Caimin Dimana Dia juga pengen dong Jadi calon wakil presiden Masa cuma usang-usung Mulu Nah sekarang Dengan ada beberapa partai Mulai merapat ke Gerindra Seperti PAN PKS Dan Golkar Posisi Caimin Jadi terancam Mulailah Caimin Mengancam-ancam Gerindra Kalau tidak umumkan Siapa calon wakil Presiden Prabowo Di bulan Juni ini Maka PKB Akan mundur dari koalisi Dan mungkin bergabung Dengan Kancar Trano Bisa jadi Gerindra Gak terpengaruh Ancaman Caimin Karena posisi mereka Sekarang jauh lebih kuat Karena ada beberapa partai Juga sudah mau bergabung Caimin lah Yang sekarang Malah jadi rentang Dan rapuh posisinya Yang agak cuek Dengan masalah Calon wakil presiden Presidenan ini Hanyalah PDI Perjuangan Mereka itu Sebetulnya Gak butuh-butuh Amat koalisi Karena PDI Perjuangan Sendirian saja Bisa menentukan Siapa calon presiden Dan calon wakil presiden PDI Perjuangan Butuh koalisi Lebih kepada Untuk memperbesar Jumlah suara Supaya nanti suaranya Tidak hanya dari Satu partai saja Saya pertama Ya berterima kasih Kepada siapapun Yang Menyebutkan Bahwa AHY bisa Diperhitungkan Dan lain sebagainya Berpasangan Dengan Siapapun Termasuk Kelahir Ibu Puan Maharani Menyampaikan Ya Bisa saja Dengan Mas Ganjar Pranowo Begitu Saya menghormati Seperti saya menghormati Siapapun Yang memberikan Sikap Atau pernyataan Bagi saya Demokrasi Adalah ruang yang Bebas Ruang yang luas Untuk hadirnya Gagasan-gagasan Semacam itu Dan Saya sendiri Bisa selalu Merasionalisasi Apapun Yang disimulasikan Oleh Para Entitas Politik Hari ini Nasden Didirikan Dengan Sebuah Niat Ihtiar Mengorganisasikan Perjuangan Mengorganisasikan Karena Demokrasi Itu Tidak Tergantung Kepada Niat Baik Dan Orang Baik Demokrasi Not Depend On Good Person And Good Will No Gak Tapi Demokrasi Adalah Proses Pelembagaan Proses Pengorganisasian Itu yang Diletakkan Sebagai Sebuah Fondasi Kepartaian Jadi Kakak-kakak Boleh bangga Bahwasannya Partai ini Tidak Menghamba Kepada Figuritas Oke Oke guys Dalam Buatan video Tadi Kita sudah Menyimak Bersama-sama Kita sudah Mendengarkan Bersama-sama Bagaimana Tanggapan-tanggapan Dari Netizen Khususnya Berhubungan Dengan Cawapres Anis Rasid Baswedan Dalam Pidatonya AHY Kita Mendengar Bahwa Seolah-olah AHY Sudah Diancang-ancang Akan Dekat Dengan PDI Perjuangan Dimana AHY Sudah Bertemu Dengan Puan Maharani Ini Adalah Tamparan Keras Untuk Koalisi Perubahan Dalam Komunikasi Yang Begitu Intens Antara Toko-toko Politik Tadi Kita Mendengar Percakapan-percakapan Yang Sangat Luar Biasa Sebuah Obrolan Politik Yang Tentunya Mengandung Banyak Makna Ini Adalah Hal Positif Yang Harus Kita Pelajari Bersama Akankah Koalisi Perubahan Itu Bertahan Hingga Di Masa Pencah Presa Nanti Ataukah Dalam Waktu Satu Dua Bulan Kedepan Akan Bubar Jika Bubar Maka Keringlah Bibir Dari Bapak Anies Mas Wedan Pendukung Anies Mas Wedan Pasti Akan Kotarkacir Mereka Pasti Akan Berteriak Turunkan Jokowi Dan Lain Sebagainya Jadi Kita Ketahui Bersama Orang-orang Yang mendukung Bapak Anies Mas Wedan Ini Kadang-kadang Mereka Selalu Menggunakan Kekerasan Menggunakan Emosi Contoh Konkret Yang bisa Kita Temukan Dalam Video Tadi Sampai Mengeluarkan Statement Bahasa-bahasa Yang Semestinya Tidak Perlu Dikeluarkan Seperti Itu Tapi Begitulah Pendukung Anies Mas Wedan Saudaraku Sebangsa Dan Setanah air Para Penonton Kanal Youtubeku Yang sangat Saya Hormati Dan Sangat Saya Cintai Tak Pernah Bosan-bosan Saya Mengajak Kepada Pemirsa Sekalian Untuk Selalu Berpikir Kritis Untuk Selalu Berpikir Cerdas Menyongsong Pemilu 2024 Nanti Yang Kita Cari Adalah Figur-figur Yang Mampu Untuk Meneruskan Program-program Besar Dari Bapak Presiden Jokowi Dodo Bukan Untuk Merubah Program-program Besar Yang Telah Dibangun Atau Yang Telah Dikerjakan Oleh Bapak Presiden Jokowi Dodo Saat Ini Sekali Lagi Saya Katakan Kepada Para Pemirsa Sekalian Mari Berpikir Kritis Dan Berpikir Cerdas Itu Adalah Hal Atau Poin Yang Paling Penting Gunakan Hati Nurani Kita Untuk Menentukan Figur Pemimpin Yang Tepat Di Tahun 2024 nanti Begitulah Kira-kira Tanggapan Singkat Dari Saya Sainai Dari Provinsi Nusa Tenggara Timur Saatnya Rai Jelata Harus Berani Untuk Bersuara